Intro Kepolisian sektor Polsek Tambora menangkap pasangan suami istri, Pak Sutri, yakni SD berusia 27 tahun dan SM 41 tahun. Kedua pasangan yang menikah siri ini ditangkap usai melakukan tindak pidana dengan membawa kabur seorang bayi berusia 5 bulan 26 hari dari tetangganya sendiri. Penculikan anak tersebut terjadi di Jalan Krendang Timur RT 008 RW 03 Kelurahan Krendang, Tambora, Jakarta Barat pada Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022 sekitar pukul 11. Pak Sutri yang mengaku ingin memiliki momongan tersebut ditangkap jajaran Polsek Tambora di kampung halamannya di Kabupaten Sampang, Madura, Kapolsek Tambora, Kompol Rosana Albertina Labobar dalam press conference yang dikutip Ziv Channel melalui Instagram Tambora garis bawah 1 menyebutkan bahwa pelaku yang merupakan tetangga korban datang dengan mengajak bermain, berikut penjelasan Kapolsek Tambora, Kompol Rosana Albertina Labobar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rendang, Rendang Timur, RT3, RT8, RW3, Kampura, Kampura, Kampura. Jadi, pot baru atas nama IN. IN ini usia 5 bulan, 5 bulan 24 hari. Dimana pada saat itu, IN ini sedang tidur bersama dengan neneknya di rumahnya. Kemudian, didatangin oleh saudara ZD. ZD ini datang ke rumah korban meminta kepada neneknya untuk si anak ini masuk di bersama-sama dengan dia untuk bermain dan sebagainya di rumahnya. Namun, di bawah mata anak tersebut sedang tidur. Nah, kemudian, tanpa setorna tabungan neneknya, si IN ini diambil diam-diam oleh saudara ZD. Kemudian, pulanglah ibunya. Ibunya daripada korban ini pulang mengecek anaknya tidak ada di rumah. Kata neneknya, sepertinya diambil oleh saudara ZD. Sehingga, ibunya mengecek di rumah korban tersebut, tetapi sudah dalam kondisi terkunci dan langsung mati. Di cer, ini coba hubungi lewat telponnya, handphonenya tapi tidak bisa dihubungi. Sehingga, saudara ZD, ZD ini melakukan untuk kami ke poloset tanggungan. Tapi menunggu, waktu sampai 24 jam, tidak ada kabar anak tersebut dan tidak membagi juga ke rumahnya, sehingga kami melakukan persahabatan. Dan pada akhirnya, pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni, tepatnya di dusun pangkeret, dusun pangkeret desa Sokobana, Belaya, yang sangat-sangat Sokobana, kabupaten Sampang, Madura. Jadi, kami menemukan korban, IM, bersama di situ ada saudara ZSG dan SM. Sehingga, kita memakan dan kita membeli bisnis karta. Untuk kedua saudara ini, kita menganggapkan pasal 76 F Jun 1983, kita undang kebudayaan Indonesia tahun 35 tahun 2014 tentang penghidungan anak. Jun Pasal 55 KUHP. Jadi, ancaman kemudian, bagaimana sahabatnya? SD ini bagian dari keluarga korban atau? Bukan, jadi SD ini itu tetangga. Tetangga, dan dia baru tinggal di situ, dia mau korban. Motifnya sendiri apa? Motifnya sendiri apa? Motifnya sendiri apa? Motifnya soal sama si anak ITF ini mau diangkat tanah. Karena saudara SD ini belum punya anak. Untuk si persahabat sama keluarga korban ini, sudah berapa lalu kena tuh? Karena kan berani ambil anak ya? Belum anak-anak, karena memang dia ini tinggal lewat di samping rumahnya. Dan itu baru tinggal di situ, baru-baru. Sehingga tidak sedekat itu. Kedua pelaku tuh suami istri ya, Bu? Berarti suaminya tahu, Bu, kalau itu anaknya orang? Tahu, tahu. Berarti memang sudah direncanakan ya, Bu, untuk mengambil anaknya? Pastinya sudah direncanakan, karena sampai di golongan juga akan tetap punya iya. Menarikannya juga untuk? Oh, enggak, rencana di golong juga ya, karena kami sudah melakukan pemeriksaan di dalam kepada kedua TSI ini. Dan memang pengakuannya, saudara ini kayak ini diambil untuk diterikan anak.